Informasi berikutnya ramai diisukan menghilang pasca pelasirena ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap terlihat mendatangi kantor DPP PSI, Rabu 4 September sore. Akhirnya, Kaisang Pangarap muncul setelah diisukan menghilang di saat publik menantikan klarifikasinya atas penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Putra Bungsu Presiden Jokowi itu, Rabu 4 September mendatangi DPP PSI di Jalan Wahid Hashim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menghadiri rapat internal partai. Kaisang langsung keluar dari kantor DPP PSI, usai mengikuti rapat. Ia juga sempat menyapa para awak media yang telah menunggunya. Namun, Kaisang tidak menjawab pertanyaan soal pesawat jet pribadi yang dinaikinya hingga rencana permintaan klarifikasi oleh KPK. Sementara itu, KPK melalui Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaisang Pangarap untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Saat ini, KPK fokus atas dua laporan, yakni dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman dan dosen Universitas Jakarta Ubedila Badrun yang telah diterima Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau Direktorat PLPM. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan di sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait keunang. Dugaan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang berawal dari unggahan istrinya Erina Gudono di media sosial. Erina mengunggah foto jendela pesawat yang diduga bukan dari pesawat komersial, melainkan jet pribadi yang sewanya terbilang sangat mahal. Sejak saat itu Kaisang tak muncul ke publik untuk mengklarifikasi. Hal itu membuat kelompok Aktivi 98 melaporkan Kaisang ke Mapolda Metro Jaya terkait orang hilang untuk membantu KPK dalam klarifikasi soal jet pribadi.